Sudah dua bulan lebih sekolah Arka diliburkan. Sejak saat itu, Arka diminta untuk belajar di rumah secara online. Tidak keluar rumah, tidak bisa bertemu teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Begitu pula dengan Papa dan Mumi, yang diminta untuk bekerja dari rumah. Sangat membosankan dan menyedihkan. Apabila terpaksa keluar rumah untuk membeli bahan makanan, kita diminta untuk selalu menggunakan masker. Bajam mencuci tangan, tidak memegang segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan bulan, serta menjaga jarak dengan orang lain. Sesampai di rumah, kita juga harus menghenti seluruh pakaian, bahkan langsung mandi. Perubahan aktivitas sosial ini diakibatkan karena penyebaran COVID-19. COVID-19 adalah salah satu jenis virus corona yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi batuk-batuk, bersin, demam, menyebabkan sesak nafas, bahkan berundung kematian. Saat kita batuk dan bersin, percikan mudah yang mengandung virus akan menyebar. Jika mulut dan hidung tidak ditutup, virus bisa menempel di tangan, baju, mainan, gegang pintu, dan benda-benda lainnya. Ini yang membuat resiko penularan COVID-19 menjadi sangat tinggi. Jika percikan mudah tadi dipegang orang lain, dan kemudian masuk ke tubuh, melalui mulut, hidung, atau mata, maka orang tersebut akan beresiko tertular. Arka berharap wabah ini kelas selesai. Kita coba menutus rantai penularan COVID-19 dengan tetap di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Masih banyak kok kegiatan positif yang kita bisa lakukan seperti belajar komputer, melatih presentasi, merawat tanaman, menambah hapalan Quran, membantu masak, atau membuat social project. Teman-teman, mari kita hadapi masa social distancing ini dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan selalu mengisi waktu ruang kita di rumah dengan hal positif. Mudah-mudahan, secepatnya kita bisa kembali bersekolah dengan rumah normal, belajar, dan bermain bersama. Tetap semangat!